Halo guys, jumpa lagi dengan saya David Dimana hari ini saya akan berbagi lagi tentang sesuatu problem Dimana mobil istri saya ini ada suatu masalah ya Yaitu permasalahannya itu ada pada steering wheel ini Ini steering wheel ini kalau diputar ke kanan seperti ini Ini sampai mentok sampai to the end Sampai tidak bisa sampai mentok Ini akan mengalami bunyi atau berisik seperti Ini seperti ini Cuman ini saya sudah putarin tapi tidak begitu kedengaran Karena mesin mobil ini lagi dalam keadaan hidup ya Jadi tidak begitu kedengaran di kuping Tetapi ini sangat mengganggu ya Setiap memutar ke kanan atau sebaliknya Memutar ke kiri seperti ini Ini seperti di mentok ini Mentok seperti ini sudah tidak bisa putarkan Sudah tidak bisa lagi ini Ini bunyi ini Nah itu jadi ini seperti di kuping itu tidak enak gitu Nah ini sangat mengganggu tentunya Dan lagi-lagi saya perlu beritahukan bahwa ini mobil ini dalam posisi tidak jalan ya Ini posisi masih di dalam posisi parking atau diam Nah ketika kita dihidupin ini mobil dalam keadaan hidup ya sudah hidup Jadi gampang kan mau diputar ini dia punya steering wheel ini Nah pada posisi mentok ini akan bunyi Ada bunyinya ini tapi tidak begitu jelas mungkin teman-teman tidak bisa dengar Nah pertanyaan saya Simple aja apakah teman-teman atau you guys pernah alami seperti ini Mobil anda itu pernah terjadi ada kejadian seperti ini Atau mungkin yang teman-teman sebagian teman-teman belum alami Tapi ini biasanya Biasanya ya Ini terjadi pada mobil yang sudah sekitar di atas ya Boleh dikata 7 atau 8 tahun pakai ya setelah dikeluarkan dari baru gitu Nah ini mobil ini sudah cukup lama ya Sudah ada sekitar ya 14 tahunan lah ada mobil ini Ya jadi tapi masih bagus loh Masih bagus sekali nih mobil Cuman ya namanya juga sudah termakan usia Jadi masalahnya seperti itu Tapi poinnya disini saya belum tahu masalahnya apa ya Cuman seperti ada bunyi-bunyi gitu ya Bunyi bersih gitu Nah saya mau cari permasalahannya itu dimana Ya teman-teman boleh ikutin saya Sama-sama kita cari permasalahan biar teman-teman paham ya Oke Nah ini saya sudah lepas bannya daripada mobil ini Ini sekali lagi mobil ini mobil Toyota Sienna tahun 2006 ya Dan mari teman-teman Kita sama-sama cari permasalahannya apa ya Disini saya sudah punya Apa namanya Disini punya ada apa namanya ini Swiber ya kalau dibilang seperti ini Apa ya Seperti ini modelnya Oke Dan saya sudah siapin juga kunci-kunci sebelumnya Ada kunci-kunci ini seperti soket ini Ada 17 kunci 17 Dan Ada Ini seperti tang jepit Dan ada seperti ini juga Ada Dan ada kunci 22 Ini 22 mm termasuk Atau kunci 7 per 8 ya Dan ini lagi ada satu ini alat paling yang saya butuhkan Ini gembok apa nih Palu ya Palu gede Ya Oke Nanti saya Selanjutnya saya Apa namanya Bukan saya ya Saya lagi Mari kita Teman ikut sama-sama kita cari permasalahannya apa Oke Caranya begini teman-teman Ini saya sudah ada lampu di depan saya ini Pasang lampu juga Biar agak jelas ya Atau dari sini kali ya Biar kelihatan Oh sini Oke Nah pertama-tama Ini kita cungkil ini teman-teman Ini Kita cungkil Ada kemungkinan dia punya Ini namanya swai bar Ya Ada kemungkinan ini Baut ini Atau ini ada Ada longgar gitu ya Jadi kita harus Angkat cungkil-cungkil begini teman-teman Nah Oh tidak ada Atau begini saja Satu-satunya begini Oh tidak goyang Berarti artinya ini kuat Oke Tidak ada yang kendur gitu Kemudian yang Di bawah juga sini Ini Kita coba Pecah Mungkin di bawah sini juga ada Dia punya ball joint Namanya ball joint Ball jointnya ada di bawah sini teman-teman Ini susah dilihat Nah ini ball jointnya Mungkin kelihatan nih Ini ball jointnya ya Nah ini Kayaknya Pecah enggak Atau Ya seperti apa Kita pecah ini Atau kita lihat Dia ada Bisa teman-teman juga Cungkil-cungkil seperti ini Bisa juga Cungkil-cungkil dia Atau dia apa gitu Digoyang-goyang gitu Nah kayaknya disana Tidak ada permasalahannya Di ball joint ini Tidak ada ini ball jointnya Nah selanjutnya kita cari di thai rot Ini namanya thai rot teman-teman Nah Ini namanya thai rot ya Ini thai rot Oke Nah kita coba Goyang-goyang ini thai rot ini Kita digoyang-goyang begini Shaking Oke Nah kita lihat disini Wah ternyata ini Teman-teman permasalahannya Ini Aku sudah tebak nih Sudah kelihatan Ya Sebelumnya sih Aku sudah agak 90% disini Permasalahannya Tapi aku tidak bisa langsung Bilang oh Langsung pasti Kalau belum ada bukti Nah ini ternyata teman-teman Permasalahannya ini Ternyata dia punya gemuk Ini Nah setelah digoyang-goyang itu Kelihatan coba Mana tuh Kelihatan Digoyang-goyang tuh Tuh Kan Dia punya gemuk Ini kayaknya Mencret gitu Lepas gitu Kayaknya seperti Apa ya Dibilang lepas gitu Kayaknya bocor gitu Nih Tuh teman-teman bisa lihat kan Nih Tairotnya ini Ada gemuknya Di dalam dia punya Gris itu lepas Seperti itu Nih Dia lepas Dia punya Jadi permasalahannya 100% Sudah ketemu Ini Tairotnya ini Nah kita harus Ganti dia Oke Sudah kelihatan kan Ini Berarti permasalahannya Saya lagi Lagi-lagi Tunjuk Ada disini Dia tuh Jadi Biar you guys Paham Dan Selanjutnya Kalaupun Kalian mau ganti Mudah Sudah Tapi Sekali lagi Ini saya jelasin Ini bukan Satu-satunya Permasalahannya ya Disini Permasalahannya Sebelum saya kerjain Saya jelasin dulu Permasalahannya Bukan Satu-satunya Ini ya Bisa juga yang ini Bisa juga ini Bawat ini Yang swiber Ini kendor Atau bisa juga Ini Tairot juga Tapi dalam ini Ini namanya Inner Taurit Ini Tairot Maksud saya Inner Tairot Ini yang ada di dalam Maksudnya Ini itu ada di dalam Posisi dalam Ya sana ya Kalau saya Tunjukin Posisi dalam ini Ini sambungan daripada Ini ada Tairot juga Namanya ini Inner Tairot Katanya Di sisi dalam Kalau ini Outer Artinya Di luar Sisi luar Bagian luar Ya Nah Saya mau gantikan ini Teman-teman Saya mau tunjukin Caranya bagaimana Oke Pertama-tama Ini teman-teman Harus buka Ini ada baut Di bawah sini Ini ada baut Kecil nih Ini Ini ada pin Disini teman-teman Ada pin Semacam pin Tapi Saya sudah lepas pin ini Karena sudah lama Pin ini sudah Karatan ya Jadi Artinya Sudah setengah mati Saya dilepasin Tapi saya kasih Ini ada W40 Ini W Oh apa ya WD namanya W40 ini Atau WD namanya Saya semprot aja Disitu Semprot biar mudah Bukanya Terus disini juga Kemudian ini juga Saya lepasin Ini sambungan Ada sambungan Ini ada Ini batas Tairotnya Dari sini Biar jelas ya Supaya teman-teman Paham Dari sini Kesini Nah ini Yang saya Lepas disini Tapi ini Ada baut Semacam Ada baut Contra Disini Jadi saya Kasih WD juga Disini Biar mudah Bukanya Nah Situ Oke Selanjutnya Saya akan Buka ini Ini saya Juga Lepas Di bawah Saya lepas Dulu Baut mana Ini dulu Saya lepas Ini Ya Perhatikan Bye-bye Teman-teman Ini saya Lepas Biar ambil Posisi yang Agak bagus Sorry Agak Agak Susah Kali Oke Seperti itu Sambil saya Pakai serum Tangan dulu Nah Sini saya Ada kunci Ini Karena ini Baut kontra Saya pakai Tang ini Satu Untuk jepit Disini Teman-teman Ini Jepit Dia disini Oke Saya jepit Oh Sebenarnya Tidak terlalu kuat Tanya Ush Sorry Belum terlalu kuat Begin ini kali Ush Terlalu kuat Harus Distail Oke Sudah ketahankan Satu sudah ketahankan Terus Ini ada Kwiki 22 Disini Kwiki 22 20mm Ini saya buka Ini Jelaskan Saya buka Kepas Boleh teman-teman Gunakan Tangat Udah Kegoyang sedikit teman-teman Ini Goyang Ini sudah goyang Tapi Ingat Satu poin Tidak Tidak usah terlalu Apa namanya Tidak usah terlalu banyak Putarannya Asalkan sudah Sudah Apa namanya Sudah kendur Ya Seperti ini Tidak usah terlalu banyak Teman-teman Ingat Nanti soalnya Kita tidak Ada rumusnya Buka Ini seperti Tidak asal terlalu kuat Aja gitu Nah Seperti ini kan Sudah kencang Sudah Jadi kita buka Cuma sekali lagi Cuma asal sudah Lepas Sudah lepas ya Jangan terlalu banyak Ya Seperti ini Oke Sedikit aja gitu Saya ingatin lagi Jangan terlalu banyak Buka-buka 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 gitu Cukup sedikit aja gitu Jadi Saya Ulangi lagi Ini saya pasang ya Saya kencangin dulu Oke Sudah kencang Jadi setelah ini Sudah kendur Lepas ya Nah Cukup Segitu aja Segini aja cukup Oke Ya Oke Selanjutnya Ini Kita lepas ini Kita lepas dia Oke Oke Lepas Nah kemudian ini Yang di bawah ini Kita buka Yang baut yang satu ini Juga ada baut disini nih Ya Kelihatan dengan jelas Apa bagaimana nih Ini baut ini Yang saya tunjukin ini Ini dibuka Tadi Biar saya ambil dari jauh dulu Begini Ini kan modelnya seperti Jelaskan Saya Keliling-keliling dulu Biar teman-teman jelas Nah Bautnya di bawah ini Saya buka Ini Ini saya buka Oke Saya punya kunci disini Ada kunci 17 Itu Itu kalau tidak salah Kunci 17 ya Ini Saya punya kunci 17 ini Saya buka Mana dia Kelihatan ya Dengan jelas Oke Tambah lagi turun kali Biar kelihatan Oke Oke Ingat satu hal juga teman Disini teman-teman Ini dari sini ada pin ya Tapi saya sudah patahin Terus saya Apa namanya Saya tumbuk pakai ini Alat ini Saya Ini alatnya jelas ya Saya tumbuk pakai ini Alat ini Seperti ini Terus saya Disini Saya tusuk disini Disini Terus saya Palu gitu Keluar dia Jadi jangan lupa Ada pin Sebelum saya lepas Ini sudah ada pin Tadi Tapi saya sudah lepas Nah Ini Oke Tidak usah keluar dulu Teman-teman Sebab ini Ini Apa namanya Ini Ini sudah lepas Tapi Kalau boleh Tidak usah dikeluarin dulu Semua seperti ini Sebab ini teman-teman Ya Perhatikan baik-baik Sebab Ini ball join ini Kasih naik lagi Kameranya Biar Jelas Jadi mereka Paham betul Ini Sebab ini Ball join ini Ini sudah nempel Di bodi sini ya Sudah nempel Jadi kalau kita Mau angkat begini juga Tidak bisa ini Biar pakai apa lagi Tidak bisa angkat dia ini Sebab ini Dicabut ke atas kan Tidak bisa Sebab dia sudah nempel Nah caranya Seperti ini teman-teman Saya ada palu ya Ini ada palu Yang bogen gede tadi Ini saya tunjukin Ini palunya Ini saya pukul disini ya Teman-teman Saya Saya akan Hit disini Saya Pukul ya Kayak begini Caranya saya pukul Saya pukul begitu Tapi Disini Ini gak apa-apa teman-teman Tumbuk disini Atau pukul disini Kuat juga gak apa-apa Ini keras Gak akan patah dia Ya Oke Nah saya cek Karena Ini agak setengah mati Melepas ini Sebagian Perlu Teman-teman Ketahui ya Saya jelaskan Pelan-pelan Karena Sebagian Mereka pakai alat Kayak Apa gitu Mereka pakai alat Untuk press dia Naik ke atas gitu Kayak alat Seperti apa ya Mungkin saya tunjukin ya Alat apa ya Biar teman-teman Itu paham Maksud saya Saya itu Tidak Sekedar apa ya Saya menunjukin Teknik-teknik Biar teman-teman itu Saya membantu teman-teman loh Artinya Supaya paham Nih Mereka sebentar Sebagian pakai begini gitu Mereka pasang alat Terus Press gitu Dia naikkan Pake alat-alat seperti inilah Salah contoh Atau ada alat khusus Tapi Biasanya aku udah pernah Pake alat begitu Tidak begitu Efektif ya Nah saya pakai Ini palu aja ini Oke caranya Seperti apa teman-teman Saya sudah tunjuk tadi Biar teman-teman lihat ya Seperti ini Ini saya ambil Coba ngambil kamera Lebih jelas Biar dia kelihatan Saya akan tumbuk disitu Seperti apa jelasnya Ini Saya akan palu disini dia Oke perhatikan Lihat tadinya Nanti dia diangkat sendiri gitu Palu disini Kecabutnya Coba Udah Nah Lepas teman-teman Itu lepas ya Udah Goyang Kan Mudah Tapi tidak bisa Ini Sudah lepas Ini teman-teman Sudah goyang Tapi sekali lagi Saya sarankan Tidak bisa pakai palu yang kecil Ini Sebab saya ada palu yang kecil juga disini Palu kecil begini Tidak mempan Kalau begini teman-teman Sekali lagi Biar teman-teman pakai tenaga apa ini Kalau pakai palu kecil Begini tidak bisa Saya sudah coba Ya Makanya saya Ada palu gede Ya seperti itu Oke sekarang sudah lepas Teman-teman sudah lihat dengan jelas Dia sudah lepas Nah saya cabut dia Oke Oke cabut dia Itu Simpan bautnya Baru angkat dia Aduh Lihat dengan jelas Oke Nah Di sana Ada Otter tie rod Di sana saya Angkat Terus saya ambil gambar Pelan-pelan Ini saya buka tadi Yang sudah Ini saya tinggal putar Oke Nah Oke Oke Seperti ini Teman-teman Seperti ini Oke Oke Sudah lepas Teman-teman Nah Saya coba ambil Sebentar teman-teman Saya ambil yang Yang barunya ya Kayaknya ini sudah Saya punya Yang baru Miripnya apa ya Saya coba Seperti ini Waduh Kotor tangan saya Saya keluarkan yang baru Seperti ini Saya coba lihat ya Perhatikan Mana yang lama Dicocokin dulu Yang lamanya Yang lama Aku lepas Dimana lagi Yang lamanya Ini Ini yang Yang lamanya Samain dulu Dia cocok Enggak Baranya sama Enggak Ini Pas Sepertinya Agak panjang Sepertinya sama Teman-teman Ini barangnya Seperti ini Seperti Saya Jangan lupa Setiap Ini Apa namanya Mau ganti Sesuatu itu Harus dicocokin dulu Teman-teman Ya Seperti ini Oke Ya Sudah cocokin Kita pasang lagi Dia Oke Kita coba Pasang dia Jelas kan Saya kadang-kadang Cari Bagaimana Bisa teman-teman Paham Itu Seperti Seperti ini Teman-teman Sudah pasang Oke Tinggal kita Cari Cocokin Ya Seperti ini Jadi Seperti ini Teman-teman Oke Nah Selanjutnya Kita tinggal Masukin Sini Sudah pasang Saya coba Pelan-pelan Biar Paham Ya Oke Ini Oke Masukin dia Jangan lupa Dibersihin Ini bekas-bekas Yang Apa namanya Tai Tai-tainya Itu kotorannya Ya Maaf Sorry Tai lagi Basah kasarnya Bersihin Ininya Ya Bekas Lubang-lubangnya Tadi Saya Gampang Masukin Seperti ini Oke Biar mudah Masuk 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 Oke Setelah Sudah Masuk Kita coba Kuncin Dia Kencangin Dia Masuk Betul Belum Masuk Betul Sudah Masuk Kita Kuncin Ya Siaran Ya Baru Kita Kencangin Kembali Kencangin Mana 19 Kayaknya Ya Sebentar Teman-teman Sambil Kucin Satu Ini Seperti ini Oke Pas Nah Jangan Ini ada Pinnya Disini Satu Dia punya Pin Jangan lupa Pin Baru Maksud Saya Tadi Pertama Yang Susah Dicabut Itu Pinnya Seperti ini Jelaskan Kalau Saya Ambil Sisi Disini Maksudnya Supaya Baut Ini Tidak Lepas Jadi Kita Masuk Pin Supaya Dengan Tujuan Baut Tidak Lepas Oke Saya Lanjut Mana dia sudah kelihatan ada pinnya Harus cari pas pinnya Saya coba lihat Sebab ada lubang pin dia Kalau tidak masuk dia tidak bisa Jadi harus ada pinnya disini Belum-belum pasti Tambah lagi kuncinya Jangan lupa agak kuat teman-teman Mana dia lepas dia Oke kita coba lihat lagi Bisa cocokin pinnya dimana dia Lubangnya biar gampang Mana dia Mana dia itu Satu lagi Cek dia teman-teman Menampilnya Aku tidak lihat mana pinnya dia Tidak kelihatan lubang pinnya itu Oh ini dia Oh sedikit lagi Oke Sorry Kelewat pinnya Mana dia pinnya Sabar teman-teman Oke pinnya Oke pinnya ada di sebelah sini Nah itu dia Tapi saya masukin dari sisi sana Biar gampang Saya masukin dari sisi sebelah sini Ya ini dari sini Supaya bukanya sudah gampang Sudah masuk pinnya Baru tinggal di Setelah sudah masuk begini teman-teman Tinggal dilipat Lipat ke bawah begini Atau lipat ke atas Oke Atau bisa juga lipat Ke bawah begini Oke Terus seperti ini Oke Biar Atau bisa juga lipat Terus ke bawah Tidak masalah Mau lipat ke bawah-bawah begini Juga oke 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 Itu saya kira Terus jangan lupa Di atas ini tadi Yang dibawa Yang ini Kita kencangin lagi Yang ini Oke Kita kencangin dia Ini sudah langkah terakhirnya Teman-teman Kita pergi Buat Bisa juga teman-teman Kalau sudah bisa tahan Tahan begini aja Ya Terus Ini kunci 22 Kita kencangin dia Soalnya biar dekat Saya mau-mau teman-teman itu Paham ya Jelas Bisa kelihatan dengan jelas Saya ambil lampu lagi Kedekatan Biar Bagaimana bisa Dipahami gitu Oke Saya kunci ini Teman-teman Karena ini tadi Tidak buka kuat Cuma kunci aja sedikit Nah demikian guys Saya sudah selesai kerja Saya mau Ngopi dulu Saya kebetulan Dikasih Ah disiapin Starbuck Ini ada Starbuck Wah enak juga Ini kopinya Lumayan Untuk menghilangkan rasa Pegal-pegal Capek Nah Sini Selanjutnya Saya sudah hidupin mobilnya Ini saya sudah hidupin mobilnya Saya mau coba Apakah masih bunyi Apa enggak Ini saya Lihat Perhatikan ini Setiring Setiring bilnya Saya coba Putar ke kiri Mentok Sudah enggak Sudah enggak bunyi Sebelah juga Oke Saya sudah coba-coba Berkali-kali Enggak bunyi Nah Berarti betul 100% Permasalahannya Ada di Tyrod yang tadi Sudah teman-teman Perhatikan dengan Saksama Bagaimana Kita temukan Permasalahannya itu Nah Saya kira Cukup sekian Kalau Lagi-lagi Ini video Atau vlog saya Ini Bermanfaat Buat teman-teman Yang baik Sudah mengalami Ini Steering wheel Ini bunyi-bunyi Atau berisik Atau belum Pernah mengalami Ya Nanti kemudian Sudah ada Apabila nanti Ketemu Masalah seperti ini Gampang Atau mudah Mencari Permasalahannya Saya kira Itu aja Yang bisa share Thank you For watching Dan jangan lupa Kalau kalian Suka Dengan vlog saya ini Di-thumb up Atau Di-share Dan di-subscribe Thank you Bye Bye